Jadi kita terjebak pada demokrasi sebagai sebuah formalitas Atau demokrasi sama dengan 5 tahun, sama dengan pemilu Oke, jadi sebetulnya saya sudah berkali-kali menjadi KPPS Dan semua pemilu itu menelahkan Yang paling celaka adalah pemilu yang menelahkan tapi menghasilkan DPR dengan kualitas rendah Kita, setiap pemilu kita selalu terjebak pada demokrasi sebagai sebuah prosedural, birokratis Demokrasi sebagai praktik kehidupan sehari-hari tidak pernah terjadi Ini yang kemudian disebut dengan krisis demokrasi elektoral Di Indonesia demokrasi sama dengan pemilu, sama dengan 5 tahun sekali Demokrasi sebagai sebuah praktik politik tidak pernah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari Misalnya, betapa susahnya kita menemui wakil kita, padahal kita adalah konstituennya Atau berapa repotnya konon, DPR itu untuk data konstituennya dan menerap aspirasinya Dari kelelahan yang demikian panjang, kita seringkali menghasilkan DPR-DPR model seperti ini Saya gak tau model DPR seperti apa yang harus saya sebut, yang model begini Dan itu terjadi, kalian mungkin juga ngalami, ada DPR di Banjarno, ditemui susahnya minta ampun Apalagi untuk datang ke konstituennya, bicara, apa yang perlu kita butuhkan, apa yang harus kita diskusikan misalnya Jadi kita terjebak pada demokrasi sebagai sebuah formalitas Atau demokrasi sama dengan 5 tahun, sama dengan pemilu Padahal ideanya demokrasi berpraktik dalam kehidupan sehari-hari Apalagi proses pemilu ini sangat melelahkan Untungnya, ini untungnya Di rumah saya, kita menghitung sudah dengan aplikasi Jadi kita bisa selesai bekerja jam 9, jam 10 malam Itu pun sudah sangat denang Belum lagi didesak oleh para saksi yang agak kurang ajarin Kenapa? Kita diganggu terus bekerja Kita lagi nulis formal J1 itu Disuruh cepat-cepat Padahal kita kalau itu salah, yang berhologram, ini agak rekod Karena sebisa mungkin kita menghindari coretan Apalagi yang berhologram itu, sebisa mungkin kita menghindari kesalahan Nah saksi ini, buru-buru minta gitu Akhirnya, karena saya juga jenggel Saya kasih kom yang kosong, yaudah kerjanya-kerjanya ini saya bilang Biar sekalian, kalau mau kita pulang sampai pagi ya sudah Tunggu selesai, kalau sudah selesai pasti kita kasih gitu Ditambah ada beberapa Di tempat lain, ini saya baca mereka DPR yang membentak KPPS Itu bentuk individasi terhadap penyelenggara Mereka sudah bekerja optimal Dari subuh itu Kita sudah dikumpulkan oleh PPS Ngambil semua logistik Ada yang bekerja sambil subuh, ditambah dibentak-bentak lagi Ini kan repot Sudah dibentak, dia terpilih, gak pernah pulang ke desanya Jadi sebetulnya Baik pihak yang kalah maupun yang menang Itu akan selalu punya perspektif yang berbeda Terhadap satu persoalan yang sama Nah, sebagai misal hari ini Muncul terus reproduksi wacana Tentang kecurangan KPU misal Atau kecurangan yang dilakukan penyelenggara Secara sistematis Dan terstruktur Atau masih Kalau kita lihat secara jertai begini Kalau misalnya Menemukan bukti-bukti kecurangan Saya pikir ini bisa dikumpulkan Dan Menuju ke ranah hukum Sehingga menjadi jelas Bahwa kita tidak sedang Hanya mereproduksi wacana saja Dan ini berbahaya Karena akan menjadi bola liar Publik yang sebetulnya gak tahu apa-apa Dan ikut panas Itu Pertama Kedua Ini juga lagi ramai Upaya mendelegitimasi KPU sejak awal Sebelum pemilu Itu narasi-narasi Untuk mendelegitimasi KPU Sudah terus direproduksi Padahal Aturan hukum itu memungkinkan Untuk melaporkan Sejak kecurangan pemilu Bahkan kalau misalnya Secara aturan memenuhi Bisa dibatalkan Atau diulang Bisa saja Di beberapa tempat Nah Saya pikir begini Reproduksi Wacana Untuk mendelegitimasi KPU sejak awal Sebetulnya itu Pasca pemilu Adalah ujung Dari Upaya Strategi Mendelegitimasi KPU Karena begini Data-data yang Ditampilkan oleh Kubu yang kalah Misalnya Bisa jadi Atau sangat mungkin Adalah Data-data yang memang Sengaja untuk menggaburkan Data yang sebetulnya Sehingga muncul Kerancuan di bawah Mana yang harus dipercaya Dan ini memunculkan Stras Dan ini yang memang diharapkan oleh Strategi macam begitu Bahwa idealnya Idealnya nih Menurut saya Kalau memang Hasil Quick count Dari mereka yang kalah Menyatakan mereka yang menang Maka idealnya itu Paparkan metodologi Survei Yang memenangkan mereka Ini fair Itu jelas tuh Kalau Survei Atau metodologinya Ya cuma Kalau metodologinya Enggak jelas ya Harus mulang Mata kuliah Statistik dan Kuantitatif Saya pikir Siapa saja kan Bisa mengklaim kemenangan Hanya saja Setiap kemenangan Juga harus berdasarkan Basis data gitu Setiap mereka yang kalah Akan melakukan itu Hanya saja Untuk skala nasional Saya pikir ini adalah Reproduksi sejak awal Yang diwancanakan Untuk mendelegitimasi KPU Padahal aturan hukumnya Jelas ya Kalau memang Anda menemukan kecurangan Membujilakan Masuk jalan hukum Untuk skala nasional Sampai jumpa